Agar selamat sampai sekolah, para orang tua di Lumajang, Jawa Timur menggendong anak-anak mereka melintasi sungai Regoyo. Hal ini dilakukan setelah jembatan hancur diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Demi bisa sampai ke sekolah dengan selamat, para orang tua di desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur, telah menggendong anak mereka melewati derasnya aliran sungai Regoyo. Banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu merusak 22 jembatan, termasuk jembatan limpas yang menjadi akses utama 135 kepala keluarga di wilayah ini. Ini memang enggak ada jalan lain ya Pak? Enggak ada, kebunuhan terusnya bisa. Tapi gimana Pak membopong anaknya dengan kondisi banjir lahar yang dikepercayaan? Ya agak sakit di kakinya, karena jarang melewati dingin. Batu ya Pak? Ya Pak, batuan gitu. Selain merusak akses jalan, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. T shrink-tular. Terima kasih. Terima kasih.